BNN Kabupaten Penyumas mengamankan 13 putir narkotika golongan jenis 1 ekstasi dengan berat 6,13 gram yang mengandung senyawa sintesis epilon yang diketahui merupakan jenis baru Berawal dari laporan masyarakat ke BNN Kabupaten Penyumas tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika Di wilayah Kecamatan Sumbang maka tim pemberantasan BNN Kabupaten Penyumas menindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan Dari hasil penyelidikan tim berhasil melakukan interogasi kepada seorang laki-laki AM berusia 33 tahun Dari hasil penggeledahan tersebut berhasil mendapati 13 putir pil berwarna biru di dalam plastik bening setara dengan 6,13 gram Pil tersebut merupakan jenis baru yang tidak dapat dideteksi dengan cara biasa kemudian tim melakukan uji laboratorium Dan hasilnya pil tersebut mengandung senyawa epilon atau N-ethylpentilon Berdasarkan pengakuan tersangka, pil tersebut akan diedarkan di wilayah penyumas dengan harga 400 hingga 500 ribu per putir Tersangka juga mengaku pil tersebut didapat dari seseorang dengan inisial MN dan saat ini masih menjadi DPO Atas perbuatannya AM diancam dengan pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Subsider pasal 112 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 undang-undang nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika dengan hajaman pidana penjara maksimal 20 tahun Ari Nugroho, Penyumas TV, melaporkan